Intro Nah caranya gimana? Caranya mudah sekali ya. Jadi yang pertama kita cek dulu lokasinya ya. Berjarak minimal 500 meter dari agen yang sudah terdahulu. Jadi kita proteksi radius 500 meter itu tidak boleh ada agen yang berdekatan gitu ya. Oke selain itu peralatan yang dibutuhkan ya atau tool set yang dibutuhkan ya. Selain tempat usaha harus ada komputer ya dan printer tentunya dan jaringan internet. Kemudian ini paket-paket yang ditawarkan. Nah khusus untuk BUMDES Bapak Ibu ya itu SK-nya dari Presiden Direktur SAP itu gratis ya. Kalau pegawai BUMDES 50%. Nah ini silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Ini paket-paketnya ya mulai dari tergantung kelengkapannya intinya gitu. Untuk BUMDES ini silahkan dimanfaatkan kesempatan ini ya sebetulnya. Ini perhitungan return of investment ya. Jadi kalau investasi 3 juta setengah dengan biaya kos per bulan 1 juta 300. Kemudian asumsi pendapatan yang satu hari 200an ribu ya. Nah ini sangat realistis dan sangat minimalis banget ya. Jadi hanya 20 shipment, mungkin rata-rata di 12 ribu rupiah. Maka omset per bulannya itu 7 juta 200. Dari 7 juta 200, agen mendapatkan 25%. Berarti 1 juta 800. Dipotong kos bulanan tadi 1,3 masih mendapatkan laba 500. Nah ini asumsi yang paling rendah ya. Pasti masih paling rendah. Maka return of investment-nya 7 bulan kalau ambil paket yang 3 juta setengah. Selain agen counter retail, ada sahabat satria bapak ibu. Kalau sahabat satria bedanya apa? Benefitnya sama. Sama persis benefitnya. Kalau bedanya hanya tidak boleh menerima walk-in customer. Jadi hanya mengirim paketnya sendiri. Dan tidak boleh branding SAP Express. Karena apa? Kalau branding berarti kan mengundang orang untuk mengirim paket gitu ya. Menerima paket. Ini tidak boleh. Jadi hanya khusus untuk mengirim paketnya sendiri. Oke. Selain itu fitur-fiturnya sama ya. Keunggulannya sama. Keunggulan SAP Express adalah Kita pelopor Android Courier. Kita yang pertama di tahun 2014 kita sudah pakai Android Courier. Nah Android Courier itu apa? Android Courier ini Pak. Jadi real-time update dan geotagging di handphonenya Courier. Jadi kalau sudah terima paketnya seperti ini. Di foto dan tanda tangan. Semua by digital. Dan real-time. Jadi kita bisa tracking. Nanti akan muncul foto dan tanda tangan seperti ini. Trackingnya di mana? Di website dari SAP Express. Ini website-nya paket gue. Jadi trackingnya di sini. Mudah. Tinggal nomor AWB-nya dimasukkan. Kemudian untuk ngecek ongkir. Sangat simple. Masukkan kota asal ya. Kecamatan ya. Dan kota tujuan. Kemudian beratnya. Tinggal nanti dicek akan keluar. Juga ada artikel-artikel di kabar SAP ini. Bapak-Ibu kalau di klik. Ada blog artikel-artikel yang relevan dengan bisnis UMKM. Ini ada yang kelewatan ya. Jadi layanan kita di samping jargonnya COD. Kita punya layanan one day service, regular service, kargo darat yang untuk barang-barang yang berat dan lebih ekonomis. Harganya. Juga pengiriman luar negeri. Oke. Ini sekilas sejarah SAP Express. Berarti 2014. 2018 kita sudah terbuka. Sudah on boarding di Bursa Efek Indonesia. Sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di tahun 2022 ini kita sudah support marketplace e-commerce dan social commerce. Social commerce itu orang-orang yang berjualan UMKM-UMKM yang berjualan di Facebook, di Instagram, di TikTok. Ini jaringan kita Pak. 232 cabang ya kita punya. Menjangkau 80 ribu desa untuk non-COD-nya ya. COD-nya menjangkau 71 ribu 200 desa. Dan ribuan karyawan dan ratusan armada kita. Ini kekuatan jaringan dan kekuatan armada kita yang luar biasa Bapak Ibu. Sederet penghargaan dah kita raih ya. Dari berbagai lembaga media-media ekonomi. Juga portfolio kita, kita sudah dipercaya oleh 99 persen perbankan, insuransi, dan leasing Bapak Ibu. Apa yang dikirim kalau perbankan? Perbankan itu yang dikirim adalah valuable goods. Seperti kartu kredit, cek, tagihan. Nah itu artinya valuable goods yang barang-barang bernilai. Kartu kredit itu aja bisa ya. Apalagi sekedar barang-barang UMKM gitu ya. Ya pasti lebih mudah gitu. Ini berapa korporates yang sudah mempercayakan kepada kita. Mulai dari grup Astra ya, United Tractor. Kemudian Kimia Pharma dan lain-lain. Ada farmasi juga, Kalbe, Pharma Group, HM Sampurna. Rokok, Altrak ini grup alat berat ya, pengiriman alat berat. Unilever. Oke, untuk e-commerce, hampir semua marketplace kita sudah bekerja sama kecuali dua itu Bapak Ibu ya. Kecuali Tokopedia dan Shopee, kita belum. Yang lain kita hampir semua sudah bekerja sama. Artinya seller-sellernya itu bisa mengirim lewat SAP Express. Juga kita kerjasama dengan ekspedisi atau jasa pengiriman internasional ya. Seperti FedEx, DHL, Usen Logistics dari China ya. WBS juga dari China. Aramex. Aramex ini jasa pengiriman internasional. Kita mengirimkan last mile-nya di Indonesia kita. Juga agregator, hampir semua agregator kita sudah masuk ya Bapak Ibu. Ada order online ya mungkin Bapak Ibu yang biasa main Facebook ads ya. Akrab dengan order online. Itu juga klien kita. Oke, ini testimoni dari beberapa agen. Ini saya ambil beberapa dari agen Bekasi, Ibu Rona. Ibu Rona ini agen paling aktif ya di kota Bekasi Bapak Ibu. Jadi, homesetnya juga sudah bagus. Kemudian Pak Mustakim di Jepara. Kemudian ada testimoni dari Pak Fahrus Salis. Ini owner dari agen di Pekalongan. Dia memberikan testimoni bahwa omsetnya, omset ini seller duster ya, produsen duster. Bisa menembus setengah M satu bulan karena pengirimannya lancar. Terutama yang COD ya, disupport oleh SAP Express. Kalau Mas Rohmat Ali Fauzi ini dari Tulungagung ya, owner dari Alva Store ya. Alva Store ini jualannya macam-macam ya. Mulai herbal sampai fashion ada semuanya. Jadi, Mas Ali Fauzi ini karena omsetnya sudah menembus 200 juta setiap bulan, mendapatkan cashback. Ini story-nya tentang cashback. Baik. Itu tadi sekilas tentang prospek bisnis ya. Kalau Bapak Ibu bergabung dengan SAP Express, nanti bisa mendaftar lewat saya atau nanti bisa mengisi absensi ya. Mengisi absensi, kita akan follow up nanti. Demikian, ini presentasi dari saya mungkin nanti mas diranjutkan oleh... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.